Join Youtube Membership Ace Hunter Kamu bisa dapat ikut polling cerita monster setiap bulan Dan muncul di credits title Dapatkan juga bonus seru fan art karakter Winter Stellar Untuk wallpaper dan lock screen Let's go, jadi bagian dari pendukung cerita monster Lazy hunting, enjoy grind Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak Di tahap seperti yang kita temui hari ini Cerita monster kali ini Membahas Elder Dragon yang kehadirannya saja sudah cukup Untuk menyebabkan perubahan suhu ekstrim pada suatu ekosistem Sehingga menyulitkan spesies lain Baik tumbuhan maupun hewan untuk hidup di lingkungan yang sama dengannya Di Sufiroa Di Sufiroa Nama Jepangnya adalah Di Sufiroa Di Sufiroa memiliki julukan sebagai Okito Ryu Yang berarti Frozen Seraphim Dragon Atau Naga Seraphim Beku Di Sufiroa memiliki struktur tubuh yang mirip dengan Alatrion Meskipun tidak memiliki tanduk besar atau mulut seperti paru Dengan tanduk besar digantikan oleh tanduk putih seperti Bilah dan Mahkota Duri Perutnya berwarna merah tua dan bergaris biru Sehingga bagian tubuh atasnya berwarna putih dan terdapat kantung kecil es yang membeku di kulitnya Dia memiliki beberapa tonjolan dengan ujung berwarna biru muda di rahang bawah dan dada Di Sufiroa termasuk dalam Order Elder Dragon Suborder Unknown Infraorder Unknown Super Family Unknown Dari Family Unknown Sampai saat ini di Sufiroa hanya diketahui mendiami satu lokasi Yaitu World's End Elder Dragon yang selalu dibandingkan dengan Alatrion ini memiliki ukuran cukup besar Yaitu panjang tubuhnya mencapai 1850 cm Di Sufiroa hanya pernah muncul di Monster Hunter Generasi Frontier Yaitu Monster Hunter Frontier G2 dan Monster Hunter Frontier Z Setelah Shantien menjatuhkan kapal eksplorasi besar selama pertempuran besar itu Para Hunter dibiarkan terdampar di area sabuk vulkanik untuk waktu yang tidak ditentukan Akhirnya para Hunter mampu memperbaiki pesawat raksasa tersebut dan mengoperasikannya kembali Lalu setelah mereka selesai memperbaiki kapal tersebut Para Hunter kembali terbang ke angkasa sambil meninggalkan wilayah ini Namun tidak terlalu jauh dari tempat mereka bertempur dan membunuh Shantien Mereka ternyata menemukan sebuah tanah tandus yang tampak jahat sekali dari penampilannya saja Tempat yang mereka temui ini tidak memiliki kehidupan apapun Tidak ada tumbuhan atau hewan yang dapat ditemukan di area ini Tetapi apa yang menjadi penyebabnya? Tidak lama kemudian setelah mereka mulai menjelajahi dataran ini Mereka tiba-tiba diserang oleh Elder Dragon yang tidak dikenal Ternyata Elder Dragon yang menyerang para Hunter ini telah lama dianggap punah Dan merupakan naga yang sama yang telah mengalahkan Shantien di zaman kuno Elder Dragon ini juga dianggap sebagai G yang terkuat Dan namanya adalah Disufiroa Disufiroa adalah Elder Dragon kuat yang sering dianggap sebagai monster terkuat di peringkat G-Rank Walaupun hal ini menjadi perdebatan di antara pembaruan game monster Hunter selanjutnya Meskipun Disufiroa tidak dianggap sebagai monster terlarang alias Black Dragon Kekuatannya jauh melebihi kebanyakan Elder Dragon lainnya Disufiroa dapat ditemukan tinggal di lokasi yang disebut sebagai World's End World's End adalah sebuah gurun tandus yang hanya dihuni oleh Disufiroa Dan daratan tersebut berada dalam keadaan seperti sekarang ini karena kehadiran monster ini disana Kemampuan yang membuat suatu ekosistem tidak mungkin dapat mempertahankan dirinya sendiri Disufiroa dijuluki Naga Seraphim Beku Karena kendalinya atas dua elemen Yaitu elemen api dan es Berbeda dengan kebanyakan monster Disufiroa mampu mengendalikan kedua elemen ini secara bersamaan Meskipun organ khusus di tubuhnya dapat menghasilkan api Dia biasa menggunakan tanduknya untuk memanipulasi udara dingin Agar dapat menghasilkan es Kedua elemen ini dapat terus menerus bertentangan satu sama lain Bahkan saat Disufiroa menggunakannya untuk melawan musuh Kontrolnya terhadap kedua elemen ini menyebabkan beberapa sisiknya Mulai menjadi berwarna putih dan dingin atau merah dan panas Saat menggunakan api dan es secara bersamaan Disufiroa dapat menyebabkan perubahan suhu ekstrim pada sebuah ekosistem Sehingga akan menyulihkan spesies lain untuk hidup di tempat tersebut Dalam kondisi marah Bentuk tanduk Disufiroa berubah dan kekuatannya pun akan meningkat Kondisinya setelah marah inilah yang menunjukkan mengapa beberapa orang sering menganggapnya sebagai Elder Dragon yang berkuat Lalu meskipun dapat mengendalikan api dan es secara bersamaan Hal ini tidak cuma-cuma bahkan untuk Disufiroa Disufiroa adalah salah satu monster terkuat yang diketahui Namun kekuatannya merupakan kelemahan terbesar untuk dirinya sendiri Tampaknya nyawanya selalu dalam bahaya jika menggunakan kedua elemen tersebut Dan dia bahkan bisa membunuh dirinya sendiri jika kehilangan kendali atas salah satu elemen tersebut Oleh karena itu untuk tetap hidup Disufiroa harus selalu menjaga kesimbangan antara api dan es yang disiptakannya Jika Disufiroa sampai gagal melakukannya Dia akan membeku seperti patung dan kemudian mati Meskipun Disufiroa biasanya akan mati jika kehilangan kendali atas kekuatan elemennya Hal ini tidak selalu terjadi Namun meskipun begitu Sudah lama beredar rumor bahwa beberapa Disufiroa yang telah membeku Sebenarnya tidak benar-benar mati Beberapa saat setelah Disufiroa ditemukan kembali Individu lain telah muncul di World's End Namun Disufiroa ini ternyata berbeda dan bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya ditemukan Walaupun sebagian besar Disufiroa mati setelah kehilangan kendali atas kekuatan elemennya Beberapa individu ternyata telah menemukan cara untuk membebaskan diri mereka Dari mati suri setelah membekukan dirinya sendiri Elder Dragon ini dikenal sebagai Shitan Disufiroa Atau Solstice War Disufiroa Dalam bahasa Jepang disebut juga sebagai Itariten Disufiroa Setelah Shitan Disufiroa bangkit kembali Dia akan mengelilingi dirinya dalam api Mencairkan sebagian besar es dari tubuhnya Sebelum pada akhirnya akan bertarung lebih sengit dari sebelumnya Shitan Disufiroa menunjukkan kontrol yang lebih baik terhadap api dan esat Berada dalam kondisi Awakened yang sangat kuat ini Dikatakan bahwa cakarnya yang terbakar dapat melelehkan apapun Sementara ekornya yang tertutup es fleksibel yang sangat kuat Bekas luka yang tak terhitung jumlah yang dapat ditemukan di bagian sayapnya Namun Disufiroa tetap mampu terbang walaupun dalam kondisi tersebut Fakta unik Disufiroa diketahui menjadi rival dari Shantian Konon dia memenangkan konfrontasi untuk hidup di area Worst End Dan Shantian pun terpaksa terbawa ke area langit yang luas Fakta menarik tentang Disufiroa dan Shantian adalah keduanya lemah terhadap elemen satu sama lain Shantian lemah terhadap elemen Ice dan Dragon Disufiroa lemah terhadap elemen Water dan Thunder Kemudian, berbeda dengan Alatrion yang ukurannya selalu sama Disufiroa dapat ditemukan dalam berbagai ukuran dalam game Mulai dari pendek hingga berukuran raksasa Selain itu saat quest Disufiroa dimulai Disufiroa akan sudah mulai menyerang dengan salah satu serangan mematikannya Disufiroa adalah salah satu dari empat monster yang memiliki kategori misi uniknya sendiri Jenis misi khusus ini menggunakan sistem level hingga level 9999 Terakhir Disufiroa terpilih sebagai tempat ke sembilan Dalam Hunter's Fort pada tahun 2018 untuk Frontier Stop Monster Nah, gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster Frontier apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya 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 Terima kasih telah menonton!